Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat banyak dimanfaatkan para penghobi off-road yang memodifikasi kendaraan empat kali empatnya. Hal itu membuat bengkel aksesoris yang melayani jasa pembuatan beragam jenis aksesoris kendaraan off-road kebanjiran pesanan. Dan omsetnya naik hingga 50% dibanding sebelumnya. Pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini membuat banyak kegiatan yang terpaksa ditunda. Termasuk kegiatan para penghobi olahraga alam bebas off-road empat kali empat. Namun hal itu tidak membuat para penghobi off-road patah semangat. Mereka memanfaatkannya untuk membenahi ataupun melengkapi beragam aksesoris kendaraannya. Banyak diantara mereka yang melengkapi kendaraan off-roadnya dengan merubah penampilan dengan menambah aksesoris kendaraan off-roadnya agar terlihat gagah dan garang. Seperti penyedia layanan bengkel aksesoris off-road di desa Patempuran kejamatan Kalisat Jember ini misalnya. Kini kebanjiran pesanan aksesoris 4x4. Sehingga pesanan aksesoris kendaraan off-road di tempat ini naik drastis hingga 50% lebih. Dan mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah dalam sebulan terakhir. Kondisi COVID-19 ini ya buat kesibukan sendiri mas itu, modifikasi mobil itu. Biar ada kekiatan lah mobil bisa tambah macu, adventure. Kita ada musibah, kita bantu warga juga aja. Kalau omset sendiri alhamdulillah menekat. Mungkin dari teman-teman terutama off-roader ya banyak mengisi waktu atau juga banyak bantuan-bantuan sosial. Seperti memuat bahan-bahan berkaitan dengan COVID sendiri. Banyak dari mereka yang memodifikasi mobil itu yang pertama itu rak memang. Rak-rak mobil, kelengkapan off-road melalui jalur-jalur ekstrim tentunya kan. Untuk memuat barang-barang logistik dan sebagainya. Tak hanya dari dalam kota Jumber saja, pesanan aksesoris kendaraan off-road juga banyak dipesan dari luar kota. Seperti Bondowoso, Banyuwangi, Surabaya, Bali, bahkan hingga Batam. Yang pemasarannya dilakukan dengan memanfaatkan platform digital atau sosial media. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!